Nissan Diesel 220 Artis nyala Kuatang sabun Sabun yole Kuatang sabun Nissan Diesel selamat menikmati selamat menikmati engine ya FE6TA ya turbo width intercooler dengan CC 6925 CC ya 24 halep OHV yang telah dilengkapi dengan injeksi pump dan kisya timing injeksi kontrol sistem untuk engine-nya sudah modern ya sudah dilengkapi dengan ECU ya dari kontrol unit ya dan bahan bakar diatur oleh ECU tenaga yang dihasilkan oleh petaran mesin terjaga pada torsi maksimal efekensi bahan bakar guys truk yang identik dengan Vesel kuning jahatau bak warna kuning ya truk pengangkut semen ya PT varia tidak usaha ya subconnya semen gerse Nissan e-euro 2 ini ya diinstal dengan transmisi keiaton 8209 ya 9 speed dengan menggunakan sistem penggerak 6x4 ya untuk sistem pengiriman ya sistem pengiriman rem utamanya sudah makai air over hydraulic ya dengan output maksimum 260 PS ya atau tenaga kuda per 2800 RPM ya ritasi per menitnya truk ini generasi setelah Nissan diesel 220 PS ya ini kabinnya hampir sama ya mungkin untuk komponen yang sisi kanan juga hampir sama ada tabung air compressor 2 ya untuk baterai juga masih menggunakan baterai kapasitas 12 volt 70 ampere ya dua baterai dan itu ada tabung air compressor ada piping-pipingnya terus menuju ke komponen yang ada pada tabung ya kita lihat untuk atas semennya itu adalah oli apa ya apakah oli steering apakah oli bug ya yang ada di sisi kiri itu dan kita lihat ya untuk atas semen komponen pada differential nya ya differential nya itu kelihatan differential XL2 atau transfer ya sama-samanya dia tipe 6x4 ya untuk XL1 dan XL XL2 XL3 nya bisa bergerak untuk springnya ya dia menggunakan lap spring 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 buggy dia diinstal menggunakan tayar ukuran 1000 ring 20 nah ini adalah springnya ya lap spring nissan euro 362 ini ya dengan panjang total 8,350 meter ya dengan final gear ratio itu 6,833 dan itu kelihatan ya komponen differential XL3 nya ya dia menggunakan itu buggy nya ya karena kira-kira buggy nya atau stabilizer untuk yang komponen di atas dia misalnya enggak kelihatan ya untuk lampu belakangnya ini masih original 2A nya nissan diesel ya nissan diesel terus ada gat nya ya untuk vesel nya vesel buka samping pendek ya besok pendek karena dia sering matang semen untuk bongkar samping kanan kiri bisa dipermudah dia menggunakan wheelbase ya wheelbase atau WB nya 5,450 meter dengan torsi maksimumnya 72,4 kgm per 1800rpm nissan eurotik 262 ini ya pengangkut semen ya dengan peronton dia masih standart ya enggak peronton nong salsis dia masih standart mungkin panjangnya kurang lebihnya 7,5 meter nah ini untuk fuel fuel solar ya fuel filter solarnya ya di belakang tanky fuel nya masih standart semua masih original bawaannya dari nissan diesel ya dan kita lihat untuk komponen-komponennya ya komponen yang di belakang kabin dan kabin itu ada tabung air cleaner ya tabung air cleaner ada di belakang kabin sisi kiri ya sisi kiri ada tabung air cleaner ya di bawah kabinnya nah itu adalah penafasannya dia di depan tanky itu adalah tempat baterai tempat baterainya yang menggunakan 12 volt 70 ampere standart bahwa nah kita lihat untuk tayarnya masih menggunakan tayar tubas ya dia rimnya menggunakan 8 lubang 8 lubang rimnya kabin warna merah ya turbo intercooler ya kita lihat komponennya nah itu shock absorbernya sel satu ya rimnya sudah enggak ada chamber bootnya ya setiap 3 selanjutnya sih kita lihat bagian depannya yang menawan ya untuk lampunya masih original semua masih ada lambangnya uj truk untuk mirrornya ya mirror atau spionnya sudah diinstal itu mirror punya nya Mercedes-Benz luar lagi satu euro Terima kasih 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 Terima kasih